Jadi ketakwa itu apa? Salah satunya adalah bukan dengan stempel batu ireng, bukan. Tapi kemudian tampilannya garang. Tampilannya garang, suka mengumbar amarah. Dan seterusnya, itu jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai ketakwaan. Adalah orang-orang mutakin, orang-orang yang bertakwa itu. Yang pertama, kathimin al-ghairah. Orang-orang yang pandai untuk menekan amarahnya saat ia disulut oleh api kemarahan. Hingga otaknya mendidih. Justru dia apa itu? Dia cooling down. Dia tekan. Dan dia sabarkan hatinya. Itu cermin ketakwaan. Yang kedua, Selalu mengedepankan untuk memberikan maaf pada orang lain. Pada orang yang bersalah kepadanya. Di ujung ayat ini, Allah lalu katakan, Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan sesungguhnya Allah senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi memaafkan orang lain. Menahan emosi. Meredam amarah. Itu bagian daripada kebaikan. Dan Allah menyintai mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Jadi, secara tidak langsung, Anda ingin hadirnya cinta Allah dalam kehidupan Anda. Bersikaplah untuk menjadi manusia pemaah. Bersikaplah untuk memaafkan orang lain. Bersabarlah. Dengan demikian nisjaya akan hadir cinta Allah dalam kehidupan Anda. Dan Anda akan terbilang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa qala ta'ala. Wa laman sobarah. Wa ghafarah. Inna dhalika la min azmin umur. Dan. Baragi mereka yang bersabar. Dan sekali lagi bersabar. Wa ghafarah. Dan memaafkan. Akan kesalahan orang lain. Yang demikian itu. Min azmin umur. Termasuk. Satu hal yang gak mudah. Perlu tekat yang bulan. Perlu kekuatan hati. Perlu kekuatan prinsip. Kadang kita sudah sabar. Ada yang ngorek-ngorek. Apa itu? Meletup lagi. Kemarah. Oleh karena itu. Sabar dan memaafkan orang lain. Itu. Adalah min azmin umur. Termasuk. Apa itu? Sesuatu. Yang perlu. Kebulatan hati. Kebulatan tekat. Jadi gak mudah untuk dilakukan. Tetapi. Manakala seorang sanggup melakukannya. Maka ia adalah manusia-manusia yang istimewa. Di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah pasti akan mencintainya. Terima kasih. Terima kasih.